Intro Perayaan Natal Kolaborasi Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Sesumatra Utara Berlangsung Meriah yang dilaksanakan di GBI Barigas, Kota Palangkaraya Pada hari Jumat 17 Desember 2022 Perayaan Natal tersebut juga turut serta dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Toga Hamonangan SHMH dan Tomu Sumihara Sibarani Selaku salah satu pembina Himpunan Selamat sore Pemirsa Jurnal TV Salam Damai Natal dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pemirsa jumpa lagi bersama saya Merupakan hati dan tentunya hanya di Jurnal Utara Pemirsa kali ini kita akan Mempersamai saudara-saudara kita Yang jauh-jauh dari Sumatera Utara Dimana pada sore hari ini Mereka merayakan Perayaan Natal Yuk mari kita saksikan bersama Ibadah Natal Kolaborasi Himpunan Mahasiswa Sesumatra Utara Di Kota Palangkaraya Dan kali ini Perayaan Natal dilaksanakan di Gereja Betani Indonesia Jemaat Barigas di Jalan Rajawan Yuk mari kita saksikan bersama Perayaan Natal Kolaborasi Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Sesumatra Utara Berlangsung meriah yang dilaksanakan di GBI Barigas Palangkaraya Pada Jumat 16 Desember 2022 Perayaan Natal tersebut turut serta dihadiri oleh Anggota DPRD Kalimantatega Togaha Monangan SHMH Dan Tomu Sumihar Sibarani Selaku salah satu pembina Himpunan Dalam sambutannya Anggota DPRD DAPIL 4 Kota Sampit Dan seruyan itu sangat mengapresiasi upaya panitia Dalam melaksanakan Perayaan Natal tersebut Ia berharap Semoga ke depan Pelajar-pelajar dari daerah sumut Dapat perhatian dari pemda-pemda kabupaten Yang ada di sumut dan Berpesan Jangan sampai ada perpecahan dan benturan Serta ikut dalam menjaga kenyamanan Dalam kehidupan bermasyarakat di Kalimantatega ini Perayaan Natal yang bertema Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain Untuk kali pertama diadakan di Kota Palangkaraya Yang diprakarsai oleh Himpunan Mahasiswa Simalungun Himpunan Pemuda-Pemudinias Muda-Mudi Arihat Ikatan Muda Mudi Huba Kehal Sundutan Ikatan Mahasiswa Perdagangan Dan Partungkuan Toba Oke pertama-tama kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus Sehingga pada saat ini kita dapat melaksanakan acara yang Luar biasa kali ini gitu Kemudian ini juga diinisiasi oleh Para ketua-ketua Himah yang berasal dari Himahapa Apinas Keperdak Muda-Muda Muda-Mudi Arita Himaksi Dan Nimpunan-nimpunan lainnya Dan ini memang sudah dipersiapkan Jauh-jauh hari Walaupun di Tengah-tengah perjalanan kita mengalami sedikit kendala Namun Beruntung Bank Toga selaku DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Men-support kita Dan memberikan dukungan penuh Dalam momen perayaan Natal ini juga Tomu Sibarani mengajak agar para pemuda-pemudi sumut Untuk tetap menjaga nilai-nilai identitas dan solidaritas di tanah perantauan Menjaga persatuan dan kesatuan Serta menjunjung tinggi falsafah Homa Betang Sebagai pedoman dalam perkehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah ini Saya melihat mahasiswa-mahasiswa dengan pemuda-pemuda saya sumut Dia kreatif dan kolaboratif dan juga adaptif Dan saya memuatkan kepada seluruh mahasiswa dan pemuda Agar kebersamaan ini dilanjutkan dan ditingkatkan terus Jadi pesan saya kepada mahasiswa yang kita berbuat baik Tetap membuat baik Dan saya beri pesan Sebab kita ditinggal di daerah Kalimantan Tengah Kita harus benar-benar mengahami falsafah Homa Betang Dimana membuat kesatuan yang ditunggu Yang baik kita bawa Kita dukung Budaya-budaya di sini Dan satu lagi pesan saya Kita harus tetap dalam lingkai NRKRI Mendukung Kalimantan Khususnya Kalimantan Tengah Yang bisa mengayomi masyarakat sumut Khususnya mahasiswa-mahasiswa dan pemuda di Palangkaraya ini Kesan saya adalah Buat adik-adik saya Yang berada di Palangkaraya Tetap menjaga tali saudaraan Dan tetap menjadi garam dan terang Kalimantan Tengah Khususnya di Kota Palangkaraya Bisa kita saling berbagi Saling menolong, saling membawa Di Kota Palangkaraya ini Harapan saya ke depan adalah Bagaimana adik-adik saya ini Yang dari sumut terutara Kedepannya bisa saling bersatu Membau Baik dari segimanapun Suku manapun Dan Sumatera Utara Tetap bersatu Menjaga kelestaran budaya kita Tetap kita merangkut Kali persaudaraan Di dunia Sambut Mungaida Saat merayakan Natal 25 Desember 2022 Dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2023 Tuhan berkati Tuhan berkaitan acara Perayaan Natal Kolaborasi Impunan mahasiswa Sesuatu terutara Pada malam hari Acara yang begitu meriah Dan penyusungkan cita Dan Bapak bisa di rumah Jangan lupa Ikuti dan saksikan terus Program Natal di Pemuda Hanya di Jurnal TV Kalimantan Wakil kerabat kerja yang ketugas Saya Bapak Tengah Pamit untuk diri dan dapat Selamat malam Dan sampai jumpa Dari kota Palangkaraya Tim program Natal Jurnal TV melaporkan Terima kasih